1, 2, 3, 4 website itu sangat membantu bagaimana karena kita menjadi global pasti jirlok pasti jirlok awalnya kita hanya teman halo selamat pagi siang sore malam sobat Panya kembali lagi di cerita dibalik lain sabay Panya Foto suarakan visualmu hari ini balik lagi bareng aku Dian dan hari ini kita kedatangan seorang tamu yang jauh banget datangnya kebetulan lagi main di Panya dan langsung aja kita ajak dia untuk bercerita tentang pengalaman dia di dunia fotografi dan hal-hal menarik yang belum banyak pastinya sobat Panya tau nih dibalik karya-karyanya langsung aja Kak Idealita Ismanto halo selamat sore selamat baik selamat sore Kak Dian selamat kalau di podcast kita semuanya oh gitu ya pagi siang sore malam karena dengernya kan gak kayak radio dia terserah dia bebas ya waktunya ya betul selamat pagi siang sore malam mantap Kak Dian gitu ya sobat Panya pasti sudah tahu lah ya kurang lebihnya siapa Kak Kak Dea ya dipanggilnya Kak Dea Kak Idealita Ismanto seorang fotografer dokumenter yang berbasis di Surabaya, Jawa Timur tapi kebetulan lagi mudik ke Bekasi dan Depok jadi bisa kita culik ke Panya dan ngobrol-ngobrol sama kita disini oke Kak Dea apa ya sebenarnya banyak hal yang ingin ditanyakan tapi sebelum kita ngomongin kekaryaan ngomongin juga soal karir kemudian juga gerakan yang movement yang Kak Dea lakukan di Surabaya terutama kita mau berpulang dulu nih Kak ke Kak Dea waktu masih kecil sebenarnya yang mempengaruhi Kak Dea untuk tertarik dengan visual storytelling atau fotografi itu apa nih awalnya nah awalnya itu bermula saat SMA Kak Dian untuk waktu SMA itu aku ikut semacam lembaga lembaga perlindungan hak anak dia semacam NGO tapi untuk anak-anak jadi disana aku ketemu banyak sekali teman-teman dari komunitas anak-anak jalanan ada juga perempuan anak-perempuan yang dilacurkan ada juga ya kehidupan-kirupan anak-anak lah yang bukan seperti anak biasanya tapi memang dia hidup di jalan nah dari situ akhirnya aku berkenal dengan mereka mereka juga memberikan akses ke aku untuk ini loh lihat tempat aku seperti ini misalkan aja aku pernah waktu itu ke daerah Jakarta ya di bawah jembatan disitu tuh ada banyak banget plastik-plastik mbak terurai gitu ya disitu terus aku tanya sama temanku itu yang salah satu perempuan yang disitu tinggal ini buat apa sebenarnya ya biasanya transaksinya ada disini transaksi apa ya kalau misalkan ada laki-laki dateng terus ada perempuan-perempuan anak perempuan lagi ada disini ya kita transaksinya disini dibalik plastik-plastik itu aku kan kaget ya jadi maksudnya oh my god ini sampai bisa secara terang-terangan gitu loh ya bisa di tempat public sebenarnya walaupun tertutup dengan misalkan kalau di bawah flyover dia tertutup gak kelihatan tapi tetap ada disitu dong ya kan makanya dari situ aku setiap kali walaupun dulu aku gak punya kamera profesional aku punya kamera pocket ya jadi aku berusaha memotot sedikit-sedikit tapi hanya dokumentasi di batinku tuh hanya cuma dokumentasi aja jadi belum yang visual storytelling kayak sekarang misalnya kayak gitu nah dari situlah semenjak SMA aku ketemu sama mereka lalu berhubungan intens sama mereka lalu aku mikir sebenarnya ada sesuatu hal yang bisa disuarakan lewat gerakan yang aku punya sama temen-temenku itu yang anak-anak jalanan itu lalu setelah itu mulai serius ketika kuliah aku milih ke isi Jogja ngambil fotografi karena aku melihat bahwa dengan fotografi itu aku bisa melakukan sesuatu hal yang mungkin orang lain gak bisa lakukan ya dengan memotret ya bagi interest aku tuh kan sebenarnya pengen menceritakan hal-hal yang tidak bisa dilihat sama orang ya waktu itu lebih ke situ sih Mbak supaya orang tahu ini loh ada kisah-kisah seperti ini yang memang seharusnya orang lihat gitu loh orang bisa setidaknya setelah lihat terus mau ngapain misalnya gitu ya apakah orang-orang setidaknya siapalah yang bukan pemerintahan yang langsung tapi orang-orang bagian Pemkot kah atau apa bisa membersihkan itu memberikan tempat yang nyaman untuk anak-anak itu nah awalnya seperti itu sih Mbak Dina Mbak Diano oh oke itu konteksnya Surabaya ya Kak? enggak dulu aku tinggal di Depok kan oh sorry tapi ketika SMA di Depok itu kan aku ikut gerakan Yayasan Pelindungan Hak Anak itu di Jakarta jadi banyaknya itu teman-teman di Jakarta yang anak-anak jalan di Jakarta lalu yang di bawah di bawah flyover juga di Jakarta itu yang perempuan-perempuan anak perempuan dilacurkan seperti itu nah apa sebelum kita ngomongin kuliah nih Kak itu apa yang mendorong kamu untuk mau ikutan si program NGO itu kan biasanya anak-anak sepantaran kamu waktu kecil atau kita waktu kecil mungkin senangnya seni tari kalau aku dulu teater terus ada lagi teman-teman yang lain olahraga jarang yang beneran punya concern sama pendidikan dan apalagi hak anak mungkin kalau sekarang sih kelihatannya hal yang biasa ya ada anak-anak mengadvokasi teman-temannya tapi kalau jaman dulu kayaknya kayak jaman-jamannya kakak atau jaman yang kita jaman yang aku juga kayaknya jarang ya anak kecil yang punya keberanian untuk mau ikut ke situ gitu betul apa sebelumnya dari SD SMP kamu sudah punya ada bibit-bibit untuk apa keresahan sosial kamu kamu sudah melihat kondisi sosial yang aku melihat itu memang udah ada keresahan sih Mbak ya kan tapi saya itu ada kebetulan ada sodara yang kerja di NGO juga dan dia kasih tau eh ini ada semacam yayasan untuk perlindungan anak-anak dan kebetulan yayasan itu digunakan untuk membuat undang-undang perlindungan anak-anak zaman itu jadi anak-anak yang belajar biasa dengan anak-anak yang misalkan berkebutuhan seperti anak kejalanan anak yang tadi lancurkan itu dia gabung jadi satu Mbak Dian nah dari situ kita kumpul bersama misalkan membikin apa ada workshop apa lalu ada seperti kayak camping bareng terus kita juga ada outputnya misalkan mau bikin undang-undang itu apa aja nah dari situlah akhirnya terbentuk untuk undang-undang perlindungan hak anak yang mungkin sekarang Kak Dian lihat gitu dari situ ini fun fact banget ya sobat-wanya ternyata di balik undang-undang hak anak itu ada seorang fotografer atau visual storyteller yang kita kenal hari ini gokil berarti ada pengaruh dari saudara ya tadi ya saudara kerja di NGO kemudian memberikan rekomendasi coba memberikan rekomendasi tapi sebenarnya Kak Dea juga sudah punya ketertarikan sama isu sosial gitu mungkin lagi sekolah melihat banyak anak jalanan kok aku kok dia gak seberuntung aku mungkin bisa sekolah gitu ya mungkin apalagi jaman dulu ya kalau kita naik kereta yang gak sebagus sekarang ya kan aku lihat banyak banget aku naik kereta ekonomi itu kan 24 tempatan udah ngeliat anak-anak jalanan Depok Jakarta ya parah banget sih kalau set kali mau ke Yayasan itu aku soalnya kereta kan dari misalkan Depok ke Cawang terus kesitu pasti aku lihat semua hal-hal yang mungkin kita semua lihat jaman itu ya jaman aku ya anak jalanan ada orang yang ngamai segala macem ya kan banyak kesenjangan sosial nah akhirnya ya dari situ aku tertarik dan aku kira itu bermanfaat banget mengisi waktu ruangku yang hari Sabtu harusnya aku bisa main kemana-mana nah aku main aja sama mereka ya mungkin aku gak tau kan pengalaman mereka apa gitu tapi kalau misalkan bicara soal itu kan kadang kita punya bias kelas ya maksudnya kayak misalkan kita ya gak tau lah secara alam bawah sadar gitu kadang kita merasa lebih privilege dari mereka kadang kita juga suka agak takut-takut nih mungkin main sama teman-teman anak jalanan karena stigma mereka kan banyak aduh aku takut diajak main kayak mereka atau lingkungannya jadi kotor itu gimana sih kalau kak Dea ini bisa gak ada stigma itu atau menihilkan stigma itu dulu nih untuk kemudian bisa main sama mereka ya karena aku berpikir kita semua sama ya jadi akhirnya dan disitu ada memang ada orang-orang dewasa juga ya yang menggabungan kita akhirnya mencahkan suasana jadi kita ya santai-santai aja semua berkenalan seperti biasa akhirnya satu sama yang memberitahukan keadaan mereka masing-masing kan akhirnya kita jadi tahu ya dari situ tuh akhirnya aku kebantar gebang ketemu temanku disana misalkan ada komunitas apa di celincing zaman dulu tuh ada dari situ akhirnya bisa membuka perkenalan baru ya kan pengetahuan baru juga buat aku waktu jaman aku SMA sih ya wow itu itu yang penting banget sih menurutku esensinya kenapa kamu bisa bergaul sama mereka ya karena kamu dari awal sudah punya mindset semua orang itu sama aja terlepas apapun backgroundnya dan lain-lain gak memilih-milih teman lah ya intinya seperti itu wow dari kecil jiwa sosial Kak Dea ini sudah sangat kuat ya menurut aku sih sangat kuat ya karena dari kecil kalau aku flashback ke bercermin ke diri aku sendiri aku belum tentu mau loh jujur aja gitu mungkin karena punya banyak stigma gitu dengan anak-anak jalanan tentu saja sebagai anak kita mau aja ya Kak sebenarnya main tapi kadang-kadang orang tua kita kan menelarang kalau orang tua kakakak gimana? kalau orang tua kakak dukung banget malah ibu ku juga bilang ah udah ya sekarang kalau kamu memang mau berkontribusi ya terus aja misalkan bergaul dengan mereka ya kan lalu setelah itu bikin apa outputnya nanti bareng-bareng jadi udah menurutku disitu juga ada anak-anak jalanan yang punya potensi mereka tuh bisa jadi fasilitator disitu tuh jadi memang udah ada orang dewasa yang yang memberikan ilmu lalu mereka dibentuk lalu mereka bisa jadi fasilitator yang menurutku tuh keren banget anak-anak jalanan itu benar sebenarnya mereka sama dengan kita karena gak punya akses aja jadi mereka gak bisa mengasahnya ya kurang lebih seperti itu ya oke wow berarti Kak Dea ini memang menurut aku ya gitu dididik dalam lingkungan yang inklusif ya maksudnya punya punya orang tua yang punya pemikiran seperti itu menurutku gak semua orang tua sih mengajarkan itu kemudian omnya kakak juga kerja di NGO dan apa ya wow keren 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 oke kemudian itu nih Kak sorry tapi sebagai anak-anak pada umumnya juga atau remaja pada umumnya juga kamu punya kegiatan lain gak Kak? kegiatan lain selain seni, olahraga atau apa gitu paduan suara sejaman dulu SMA oh oke oke di sekolah di sekolah dan ex-school dan sempat pernah mewakili sekolah di bulungan ya wow aku juga disitu oh iya aku juga disitu GRJS bulungan samping SMA 6 aduh itu aku pernah itu disitu mewakili sekolah paduan suara jaman SMA itu dan kegiatannya yang tadi itu yang untuk ya Sampungan Hakanak dari dua itu sebenarnya yang memang menyita banyak waktu ya dengan apa namanya organisasi anak itu yang tadi itu karena kan banyak hal yang dilakukan ya Mbak sampai akhirnya bisa terbit undang-undang undang-undang hak anak gitu memang outputnya intinya terakhir kita bikin itu supaya bisa dibuat secara resmi gitu oke kalau aku gak salah ya kalau gak aku gak salah nih kayak aku dulu pernah wawancara Narsumku itu aku lupa lagi nama organisasi anaknya tapi di Depok juga dan itu juga mengadvokasi hak anak mungkin gak sih itu masih ada hubungannya gak sih karena masih eksis gak sampai hari ini udah enggak oh berarti dua hal yang berbeda udah enggak karena udah pernah mencari-mencari semua kan teman-teman dan salah satu teman yang sekarang aku kenal perempuan ini sekarang juga dia tinggal di Bantar Gebang dia punya semacam organisasi besar juga untuk namanya biji-biji Mbak mungkin Mbak pernah denger atau belum ya jadi namanya Resa teman kita juga jaman aku SMA dulu nah dia bikin organisasi besar di Bantar Gebang itu namanya biji-biji jadi seat of Bantar Gebang jadi anak-anak itu nanti diberikan banyak sekali ilmu-ilmu bukan ilmu-ilmu aja sih kayak misalkan musik ya kan keterampilan keterampilan ya terus selain dulu belajar bahasa Inggris dan dari situ dia tuh bikin gerakannya itu bagus banget gitu dan ada banyak sekali volunteer dari luar negeri datang ke situ sampai ada volunteer-volunteer yang jadi dia buka semacam apa biasanya mbak hostel ya nah dia buka hostel itu disitu nah orang-orang luar negeri yang datang ke situ berkewajiban untuk mengajarkan bahasa Inggris anak-anak itu gitu jadi nanti ketika mereka pulang dari Bandar Gebang itu anak-anak itu punya ilmu gitu pokoknya jadi volunteer-volunteernya bisa mengajarkan bahasa Inggris atau melakukan kegiatan yang lain gitu wow aku pernah juga kali liputan di Bandar Gebang waktu itu iya sih waktu itu aku ngeliput salah satu anak di deket SDM satu-satunya deket banget sama gundukan sampah itu dan itu anaknya berprestasi banget ke juara satu terus tapi ya dia gak bisa berharap apapun gitu dia juga tinggal di rumah kardus gitu kan jadi kalau nanti bapaknya mulung dimana otomatis rumah singgah itu juga pindah lagi jadi mengikuti ya berarti jadi kayak maksudnya kecerdasan atau orang yang bisa berbicara hari ini gitu ya orang-orang yang privilege gitu jadinya karena akses pendidikannya masih seperti itu ya oke wow itu kesadaran kalau yang kadea kesadaran kadea ini menurut aku kesadaran yang luar biasa sih karena umur segitu sudah punya mindset seperti itu bahkan teman-teman kita yang sudah berumur pun belum tentu loh kadang masih suka ada bias-bias kelas tertentu bias gender atau apapun yang bikin kita jadi ragu untuk bersosialisasi dengan siapapun gitu ya oke nah dari paduan suara kemudian juga kakak ikut aktivisme anak nah tapi tadi kan karya bilang iya menurut aku fotografi menjadi medium yang tepat untuk menyuarakan sesuatu tapi kan medium-medium lain banyak ada film ada sastra atau apapun tapi kenapa apa spesialnya si fotografi ini spesialnya menurutku karena pengalamanku ketika apa pakai kamera pocket ya jadi jadi semua itu kayak langsung terekam terekam secara langsung ya kan tanpa tanpa perlu misalkan ya aku sih pasti akan ngobrol sama orang gitu tapi secara visual gambar itu kan benar-benar kelihatan apa yang sudah ada di situ sudah kelihatan di gambar itu gitu walaupun sebenarnya film bisa tapi aku waktu itu belum terlalu tertekan sama film jadi aku lebih ke foto jadi lebih pengen seriusnya ke fotografi gitu mbak Dian oke oke berarti karena pengalaman personal itu kebetulan megangnya memang kamera bukan handikam kalau handikam mungkin kamu jadi film maker benar kalau dikasihnya handikam ya iya kebetulan kebetulan tapi kebetulan yang akhirnya kamu seriusin nih kak benar-benar terus kamu tinggal di Depok kemudian tapi kan di Jakarta ada IKJ gitu kak kenapa kamu memilih untuk keisi keisi karena memang dari awal aku gak pengen stay di Depok aja ya mbak karena aku pengennya bosan apa ya ketemu orang baru ya kan pengalaman baru ngeliat orang apa ngeliat tempat baru akhirnya kita maunya keluar kota aja gitu dan kata teman-teman ku yang sorry diisi itu kan gak semudah bukan mudah ya tapi maksudnya diisi itu kalau teman-teman ku yang teater atau tari biasanya memang dia punya portfolio dulu nih kalau kamu gimana nih kak ya sama jadi sebelum datang itu semua foto-foto yang udah aku foto tuh memang harus dicetak dari kegiatan itu gak cuma dari kegiatan itu jadi sebulan sebelum aku daftar aku udah harus keliling di Jogja misalkan aku mau ngambil apa gitu kan fotografi tentang apa jadi setelah itu aku coba cek aku lihat mana yang kira-kira bagus untuk portfolio gitu oke berarti kamu memang sengaja hunting dulu sebelum daftar betul nah berarti ini kamu sudah banyak informasi dong enggak soal isi enggak juga itu juga itu juga aku tahu karena lihat di website kan terus habis itu ngeliat kok banyak ujiannya kan ada ya menggambar benar-benar ada portfolio ada wawancara nah dari situ aku udah siapin karena ada teman juga yang punya kamera kan dulu gak punya kamera kan ya kita pinjam dulu kamera analog itu gitu jadi akhirnya kita siapin setelah itu kita baru kirim kirim via pos oh iya ya oh iya via pos ya oke nah tapi kan biasa suka ada kalau gak tahu generasi kakaknya tapi kalau generasi aku aja aku mau ngambil jurusan kuliah seni itu orang tua yakin kamu mau ngapain jadi seniman dia bukan yang ngelarang jadi seniman tapi dia tahu Indonesia gitu pada umumnya belum bisa menghargai seniman lah gitu hidupnya kenyataannya belum layak gitu ya nah itu keluarga kakak gimana ketika memutuskan untuk mau masuk isi jurusan fotografi kelihatannya kan sangat idealis gitu gimana itu orang tuh mbak mereka membebaskan mbak jadi ya bagusnya apa yang pilihan anak-anak itu ya dibebaskan kira-kira kalau itu memang jalanmu pengennya seperti itu ya kamu coba lakukan ya kan baik buruknya juga nanti kamu sendiri yang tahu ya kan biasanya maksudnya baik buruk apapun yang terjadi sama apa yang sudah kamu pilih gitu ya jadi mereka mebebaskan sih dan mendukung gitu apapun yang aku lakukan waktu kuliah dulu jadi prosesnya memang gak mudah apalagi ketika udah mulai mau ujian biaya-biaya banyak ya kan ya pelan-pelan akhirnya aku dapet beasiswa juga waktu ketika di sekolah jadi kan bayarnya juga gak terlalu bayarnya bisa aja setengah dari misalkan full oh beasiswa di isinya iya itu kan ada super semar biasanya gitu kan untuk yang IP-nya berapa biasanya ada kayak gitu oke wah ini keluarganya Kak Dea ini jarang ya yang inklusif mendukung apapun anaknya yang mau dia lakuin gitu jarang-jarang-jarang beruntung sekali Kak Dea berarti ya iya jadi memang selain itu harus maksimal juga kan iya kita kan harus mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih gitu bagaimanapun juga oke berarti Kak Dea akhirnya masuk masuk akhirnya masuk tuh lolos masuk kemudian ngekos ngekos nah itu boleh keceritanya kamu yang dari kecil sampai gede di depok ada culture shock gak terus gimana caranya kamu bisa survive sebagai anak osan mungkin ada banyak cerita-cerita unik kan kalau aku juga ngekos gitu survival life-nya gimana iya yang pasti ngekos cari yang paling dekat sama kampus awalnya awalnya terus kayak gitu yang murah juga apalagi Jogja juga murah lah zaman dulu 150 ribu aku inget tuh satu kamar jadi satu bulan tuh ya nah iya dari situ karena ospek ya ospeknya berat juga kalau isi kalau Mbak Dian mau tau kita harus bawa sepeda ontel kita harus kegiatan fisik terus ya kan terus habis itu macem-macem deh yang menurutku berat gitu dan gak terlalu berpeda juga iya tapi itu memang bakal diingat sih kalau misalkan ospeknya habis-habisan gitu kan setelah itu sudah masuk sudah ospek selesai mulailah beradaptasi beradaptasinya apalagi disana aku gak ada motor ya akhirnya ya kenal lagi sama teman-teman dari mana-mana kadang-kadang ya ikut ya bonceng dari misalkan dari depan kampus kan kosannya dekat sama kampus ya jadi tinggal naik apa bonceng teman terus langsung nyampe kayak gitu tapi lama-kelamaan udah semester berapa gitu mungkin udah bosan ya dekat kampus akhirnya pindah ke kos yang lain yang agak jauh dikit sama kampus dan udah ada motor juga waktu itu nah pengalaman kamu waktu kuliah nih kak aku belum kebayang sih selama ini kan aku wawancara nih narasumber-narasumber kita fotografer semua dan visual storyteller tapi yang background pendidikannya fotografi tuh gak ada belum ada gitu nah kalau ini kamu yang bener-bener belajar secara formal gimana sih kak pola-pola kurikulumnya kemudian praktiknya terus iklim mungkin kekaryaan dan diskusinya di isi Jogja itu seperti apa kalau di Jogja sendiri kalau kita bisa tahu kan memang kota pelajar ya nah dan itu keterbukaan itu juga penting nah kalau di isi sendiri kalau di fotografi FSMR dosen-dosennya itu memberikan tugas itu ya memang keras maksudnya arti yang keras tuh adalah semua hal ya misalkan foto studio kita kan sebenarnya kalau untuk fotografi sendiri kita harus belajar semua ya gak cuma hanya foto jurnalistik jadi kita harus belajar foto studio foto foto di kamar gelap ya kamar gelap lalu abis itu ada foto model ya kan lalu ada juga kita lihat untuk ada artistik juga jadi misalkan kita mau bikin sesuatu yang beda dari yang lain gitu ya jadi ada klise yang harus dicoret-coret gitu nanti bisa jadi hasil yang seperti apa nah dari pengalaman-pengalaman itu yang akhirnya bisa memperkuat ya bagaimana ilmu-ilmu itu dasarnya seperti apa karena bagaimanapun semua ditutup tuh hunting setiap hari dan apalagi pakai kamera analog jadi kan kita semua harus beli film zaman dulu masih murah kan untuk untuk film itu masih murah kita habis itu langsung cuci cetak terus kita bikin kotak print terus kita pilih mana yang mau dicetak gitu kan apalagi dosen-dosen zaman dulu tuh gak mau tahu semua tugas-tugas itu kalau misalkan harus hunting hunting kemana-mana harus dicetak 10R semua lalu dibikin di seperti apa ya clipping ya clipping tapi misalkan dari karton hitam terus habis itu ada foto yang dicetak 10R terus dikasih keterangan tekniknya kayak apa terus dikumpulin itu jadi semua kayak gitu masih serba manual ya manual dan memang kerja kerasi anak-anak itu jadi semua foto-foto kan memang harus terus kita ambil sendiri semua terus ya cuci cetak kita juga dapat cuci cetak juga sih pelajaran cuci cetak sendiri kayak gitu Mbak Dian oke nah kemudian apa ya ada tuntutan untuk pameran atau untuk bikin buku foto itu di semester berapa tuh biasanya Kak? kalau pameran itu di setiap tugas setelah sebentar kan ada fotografi satu ada foto Rokopi dua nah biasanya di fotografi dua itu udah harus bisa pameran atau di salah-salah misalkan ada hari seperti hari ibu nih sekarang ya kan nah sebenarnya diisi itu ada pameran foto perempuan semua gitu jadi bisa dipamerkan di kampus bisa juga kita kerjasama dulu tuh pernah di SSI Bandung jadi kita sempat karya kita kita taruh di Bandung kita semua jalan-jalan ke Bandung itu pas banget ketika ke Bandung itu gempa Jogja gak jadi jadi alhamdulillah banget kita di Bandung pas itu lagi gempa Jogja nah gitu dan setelah itu kan banyak tuh tawaran-tawaran apalagi disana seninnya kan luas ya jadi aku bisa main ke Meslim Anam aku juga bisa main ke kebetulan Meslim Anam juga kakak-kakaknya anak isi juga semua ya kan jadi ya kayak ngobrol sama teman sendiri aja gitu kan terus sempat pernah dipamerkan juga aku bareng sama mereka karyaku gitu wow berarti memang apa ya banyak banget pengalamannya ya maksudnya dari pengalaman kekaryaannya maupun pengalaman di jaring ya kayak dengan alumni-alumni isi yang pasti semua orang tau lah ya alumni isi itu kan hebat-hebat gitu terdengarlah karyanya dimana-mana gitu di Bandung di Jogja di Jakarta pasti tau alumni isi wow nah kemudian kalau kemarin-kemarin aku sempat ngobrol sama anak UKM ya kak jadi fotografi kalau di Jakarta itu cuma ada di Trisakti sama di IKJ nah selebihnya itu ya orang-orang yang otodidak gitu atau berangkat dari UKM UKM fotografi nah kalau jurusannya fotografi UKM-nya apa pertanyaan gue zaman dulu sebenarnya UKM-nya apa ya aku tuh kok lupa ya zaman dulu UKM-nya apa dia lebih banyaknya seperti kayak armaja masjid gitu-gitu loh malah gak ada UKM fotografinya kayaknya UKM lainnya kayak misalnya UKM seni atau olahraga gitu ada gak sih disana mungkin ada ya persma gitu persma gak ada tapi mungkin karena udah fotografi dan kita kebanyakan tugas kampus juga ya udah kita kayaknya kalau misalnya udah mau masuk UKM tuh aduh ini tugasnya banyak banget jadi gak ngepegang lah ya atau mungkin BEM gitu-gitu kali ya BEM ada BEM pasti ada kalau BEM di semua kampus biasanya ada oke berarti kamu pas kuliah itu full memang belajar gitu ya sampai tuntas belajar udah gitu aku sempat juga pernah kerja di studio foto juga freelance disana freelance disana ketika masih kuliah juga pernah bantu art joke yang pertama juga tapi bukan motret tapi yang bagian untuk ngarsipin data-data karya jadi pas awal banget itu masih di rumahnya Mas Pemat itu oke wow terus ya ini ngobrol sama teman-teman masih mana akhirnya juga dipamerkan karyanya terus sama motret-motret juga sih buat NGO sedikit-sedikit jaman dulu itu jadi udah lumayan ya bisa dapet beasiswa kemudian kamu juga freelance-freelance bisa lah ya maksudnya uang caku dari orang tua bisa di saving gitu atau mungkin gak dikirimin lagi bisa juga lumayan lah udah mulai saving buat nanti pameran terakhir soalnya biayanya lebih banyak nah kalau apa ya aku orang awam ya di luar fotografi kalau ngeliat di Jakarta fotografer perempuan itu dikit banget nah kalau di kampus jurusan fotografi perempuannya ada berapa waktu itu? sama sedikit jadi di antara angkatanku 2003 dulu tuh mungkin dari 30 anak yang cewek cuma 5 yang lainnya cowok semua ada gak sih kayak mungkin pengalaman apa sih pengalaman kamu sebagai perempuan di tengah-tengah laki-laki I don't know budayanya patriarki atau apa tapi apa sih sebagai minoritas gender kamu ngerasanya dunia fotografi itu kenapa sih bisa sangat maskulin selain karena memang ada laki-laki atau memang ada stigma-stigma lain seperti hal-hal teknis itu memang cocok dikerjakan sama laki-laki ah kamera itu berat gitu perempuan gak kuat fisiknya atau apa ada kan kalau stereotip itu di jurnalis ya gitu nah kalau di kamu sendiri yang kamu rasakan gimana tuh kan? kalau yang aku rasakan laki-laki dan perempuan itu sama semua jadi ketika misalkan laki-laki itu harus bawa-bawa alat ya perempuan juga sama bawa-bawa alat jadi semua menurutku sama aja jadi apalagi ketika untuk visual storytelling ya kita harus riset sendiri sampai akhirnya kita bikin sequencing sampai akhirnya kita publish menurutku semua sama yang membedakan mungkin orang-orang yang misalkan di media masa melihat bagaimana sih kekuatan perempuan dibanding laki-laki akhirnya jadinya laki-laki yang lebih banyak dipakai misalkan gitu ya tapi sebenarnya perempuan itu sama gitu loh mungkin kamu aja belum tahu kekuatan perempuan itu seperti apa gitu kan aku sih menganggap diriku sama-sama laki-laki jadi kalau misalkan aku motret di tengah-tengah laki-laki ya dan pasti misalkan menutupin aku bisa disuruh menggir ya kan dianggap seperti sama aja kan itu maksudku itu yang kamu lakukan tapi mereka men-treatment kamu atau teman-teman kamu perempuan berbeda mereka malah ketika di kampus itu mereka bantu banget yuk kita kamar gelap nah kamar gelap bareng kan harus bareng kalau kadang-kadang bisa sendiri berdua tapi kalau misalkan kita memang belum paham banget kan otomatis kita harus bantu-membantu sama yang lain supaya tahu nih misalkan berapa lama harus di burning berapa lama harus di judging kalau untuk kamar gelap ya apalagi tempatnya prosesnya juga pakai bahan kimia segala macam nah mereka bantu banget yang laki-laki itu untuk foto studio juga gitu dan gak ada gak ada yang membeda-bedakan bagusnya loh ya disana kayak gitu ini dari tadi kayaknya Kak Dia nih hidup di iklim yang bagus-bagus terus ya kebetulan ya keluarga sangat mendukung supportive inklusif terus teman-teman di Jogja juga kayak gitu wah luar biasa bagusnya sih mereka membantu banget mantap-mattap oke kemudian tadi lulus tahun berapa berarti kak? 2008 2008 2008 lulus kemudian kamu apply itu apply kemana kerjaan atau memang sudah ada lanjutin yang freelance iya waktu itu sempat kerja sebentar di semacam konten kreator gitu kak tapi cuma setahun abis itu freelance lagi jadi memang lebih banyak freelance sih aku nih kayaknya oke gitu tapi kalau tadi kamu sebutin banyak apa ya cabang atau genre atau aku gak ngerti maksudnya kayak street photography studio dan lain-lain kamu lebih nyamannya tuh dimana sih? akhirnya ke foto journalistik oh justru foto journalistik karena waktu terakhir tugas akhirku aku ngambil foto journalistik oke dan foto terakhirnya itu foto SI oke jadi semua kan akhirnya akan memilih ya anak-anak yang ada di situ akan memilih kira-kira lebih fokusnya ke genre yang apa gitu dan aku milihnya foto journalistik apa tentang apa kak? tentang anak perempuan yang bekerja di apa namanya bekerja membantu ibunya sebagai pengupas kerang ada di website aku itu Sri pengupas kerang itu jadi itu dimana lokasinya? di Cilincing oh di Cilincing oke jadi setidaknya sekitar 2-3 bulan kesana sempat nginep juga live-in ya live-in juga disana bagaimana sih jadi Sri itu anaknya pintar banget mbak Dian sebelum itu kak proses menemukan si Sri ini bagaimana nih? karena aku itu sempat pernah di LSM anak itu dan aku cari juga LSM anak yang ada di Cilincing aku lihat aku cari banyak ya kan dan aku tanya sebenarnya ada gak anak perempuan yang kira-kira aku riset dulu kan misalnya aku maunya apa nih yang mau aku tampilkan kira-kira ceritanya kira-kira ada gak sih anak perempuan yang juga dia pengupas kerang tapi dia juga sekolah tapi dia juga misalkan berkegiatan lain oh ternyata ada di LSM yang ini anak yang satu ini nah jadi abis dari situ aku cari aku kenalan dulu sama beberapa anak disitu terus aku tanya kenal gak anak ini? gitu kan awalnya sebetulnya aku mau motret temennya gitu kan tapi temennya ternyata dia gak bersekolah gitu akhirnya aku motret sistri ini gitu jadi dia memang dari delapan bersaudara dia perempuan sendiri yang paling tua dibandingkan adiknya dia itu membantu ibunya mbak jadi membantu ibunya mau pas kerang selain itu dia juga bersekolah di sekolah dia pintar dia bisa bantu temennya ya untuk untuk menyelesaikan tugas-tugasnya misalkan ngebantu apa dan di tempat LSM anak itu dia itu ngajarin bahasa inggris sama matematika untuk anak yang lebih kecil coba bayangin anaknya umurnya itu masih 8 tahun waktu itu aku foto itu zaman 2006-an disitu kan apalagi di website aku juga aku memberitahukan bagaimana undang-undang-undang perlindungan anak itu seperti apa relate jadi selain itu aku masukin juga cerita dia bagaimana sih dia sehari-hari daily life-nya lalu ketika dia sakit ternyata ada dia ketika sakit kecapean itu ada jadi semua hal-hal yang menyangkut tentang anak dan bagaimana perlindungannya itu aku tulis di narasi di foto tersebut sebuah misi yang akhirnya kamu golkan ya karena kan dari kamu masuk kuliah diisi semangatnya memang itu tapi sebelum balik lagi nih Kak sebelum kamu skripsi itu saat kamu masa-masa kuliah yang satu kamu itu juga masih aktif gak di kegiatan inklusivitas seperti itu nah karena jarak itu lah ya akhirnya aku terputus tapi ketika misalkan aku pulang ke Jakarta gitu tapi di Jogja gak ada ya kayak gitu ya Kak mungkin ada ya tapi aku gak tahu yang bisa seintim itu aku gak tahu ya ada gak di Jogja karena di Jakarta itu kan semuanya nyatu gitu mbak ya jadi kurang lebihnya sih menurutku mungkin ada tapi aku gak tahu jadi ketika di Jakarta aku pasti akan ketemu sama pimpinannya yang elisan itu terus aku tanya gimana anak ini yang jadi fasilitator kabarnya gimana jadi tetap kontak dari situ walaupun gak ketemu sama anaknya gitu nah yang terakhir kali itu aku ketemu sama Reza itu juga udah lama banget gitu jadi ketika aku mudik berapa tahun gitu aku baru ke tempatnya dia terakhir di Banter Gebang itu gitu oke 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 wow cerita dikit nih Kak aku juga pernah waktu itu liputan ke Cilincing karena mau ngeliput salah satu anak kelas jurnalis Cilik fotografi itu kan yang di Cilincing itu juga sangat pintar gitu namanya Cahaya aku inget banget jadi tapi karena apa ya anaknya pemalu dan lain-lainnya itu cukup susah lah meliput dia bikin dokumenter gitu kemudian setelah selesai tapi orang tuanya kayak takut gitu loh aku ada misi lain padahal udah dijelasin dan lain-lain jadi aku ngeliat banyak LSM di sana yang turun tangan gitu ya yang ingin membantu anak-anak itu karena nasib mereka lumayan menyedihkan menyedihkan banget malah gitu tapi kemudian juga ada beberapa yang memanfaatkan mungkin ya jadi orang tuanya skeptis seperti itu ya jadi kasian banget ya maksudnya udah mereka sama negara juga tidak dipedulikan tidak diurus terus kemudian sama beberapa orang oknum ini juga kadang dimanfaatkan dijual ini nyala kemiskinan komodifikasi kemiskinan mereka gitu jadi jadi isu seperti ini menurutku sangat harus dihati-hati maksudnya hati-hati dan rentan harus ditangani dengan baik nah kalau kamu sendiri selain punya pengalaman waktu sekolah mendekati teman-teman ini pendekatan seperti apa sih yang kamu lakukan sampai orang tuanya percaya nih anaknya mau di foto kemudian dijadikan cerita bahkan gitu kan di korek-korek lah masa-masa-masa susahnya masa hidupnya apa pendekatan kamu pendekatannya aku jujur jadi aku selalu jujur kalau misalkan saya dari ini saya ingin melakukan ini untuk tugas akhir saya ibu misalkan gitu kan apakah ibu tidak berkerberatan saya ingin mau tata anak ibu nah jadi sebelum aku kesana tuh aku udah siapin model rilis mbak Dian jadi ketika misalkan aku udah minta izin dia bilang iya nah saya minta tolong ibu untuk misalkan ditandatangani untuk model rilis ini jadi ketika nanti karyanya dipublikasikan jadi tidak ada masalah kedepannya dan ibunya itu memang gak bisa becah tulis jadinya dia pakai cap jempol jaman dulu itu jaman jaman aku minta untuk perjinannya dan dia suruh untuk tanda tangan nah dia akhirnya pakai cap jempol dari situ kan memang miris ya akhirnya bagaimana seorang ibu disitu yang sebenarnya juga membantu jadi anaknya bapaknya anak itu sebenarnya adalah buruh buruh aja buruh lepas dikadang-kadang dikongkang tapi kadang-kadang ada kerjaan ada enggak jadi ibunya yang menurut menurut saya sih memang ibunya yang lebih banyak membantu untuk perekonomian keluarga gitu jaman itu oke kuncinya kalau dari kamu adalah persiapan yang matang tentunya saja menyiapkan list kemudian concern letter gitu ya dan jujur kalau kita kuncinya jujur bagaimana pun juga ya orang kalau misalkan udah deket sama kita dia pasti akan anggap kita tuh enggak ada dan itu kita akan lebih lebih apa ya lebih enak motretnya ya maksudnya nyaman gitu ya jadi dia nyaman dengan kita dianggap kita dianggap kita bayangan aja gitu kan sebenarnya nah dari situ kita bisa lebih dekat lagi semakin dekat semakin baik gitu menurutku dalam kita bikin foto story ya ataupun foto-foto lain gitu oke itu tipsnya sobat Panya berarti harus jujur kemudian juga jangan lupa selain kejujuran juga kita persiapannya matang ya riset kemudian apa minta restu lah ya kurang lebih sama orang tua karena kalau aku ya dulu meliput 3 tahun meliput dokumenter anak nikah di TV itu sulitnya tuh di orang tua kalau orang tuanya nggak harus tuh nggak mungkin anaknya bisa saya liput betul-betul banget orang tua tuh kuncinya dan kemudian barulah pendekatan sama anaknya kalau anaknya udah oke kadang-kadang cuma kita datengin senyum gitu gimana kabarnya mereka udah terbuka sama kita udah seneng akhirnya lambat tahun jadi merasa kayak kita temenan aja biasa ya kan jadi nggak ada yang ditutupin apa adanya yang kita dapetin ketika kita liputan misalkan nah itu outputnya kamu kirim nggak ke dia outputnya aku pernah kesana aku kasih kayak foto book terus habis itu aku cetakin juga karya foto-fotonya ukuran 10R dan aku yakin sekarang dia pasti udah dewasa dan umurnya berapa bisa jadi dia jadi fotografer juga kayak kamu mungkin ya kalau aku kecil-incing lagi harusnya aduh siapa tahu loh kamu aja terinspirasi jadi fotografer karena meliput anak yang kamu foto itu kan yang nasibnya kurang beruntung itu mungkin saja dia melihat foto kamu terinspirasi jadi apa fotografer jadi medium ya medium yang tepat gitu untuk bercerita dan menyuarakan isu-isu yang marginal ya betul oke kemudian kamu lulus nih kak dari isi solo isi Jogja kok kamu isi solo gak apa-apa isi Jogja isi Pandang Panjang juga ada kan isi Bali juga ada benar isi Jogja kamu lulus kamu balik lagi ke Depok atau Jakarta atau masih bekerja di sana di Jakarta sudah di Jakarta ya itu tadi aku sempat pernah di content creator setahun terus keluar terus mulai ada freelance kan nah di freelance itu aku motret untuk buku juga pernah dua setengah bulan yang keluar kota dan keluar pulau ya ada beberapa tempat yang harus aku datengin untuk membuat buku tentang ketahanan masyarakat di daerah-daerah ya misalkan seperti di Jawa terus di Medan ya di Samosir itu lalu ada di Lombok Sumba terus ada Sumbawa juga gitu jadi disitu aku mulai dua setengah bulan enggak pulang-pulang jadi cuma ditemenin sama tiga penulis oke itu aku disitu senengnya jadi aku mikir gini sesuatu yang menyenangkan tapi dibayar yaitu akhirnya ketika bekerja itu gitu kan karena kita udah fokus dengan apa yang kita lakukan ya misalkan fotografi itu dan setelah itu kita bisa kemana-mana terakhir juga dan kita ketemu orang baru sebenarnya saya senang banget ketemu orang baru gitu karena dapet pengalaman dan budaya-budaya baru yang enggak pernah saya lihat gitu makanya makanya senang gitu kan sekalian mau terlihat juga gitu jadi selama dua setengah bulan itu kemana-mana tapi saya enggak pulang dan saya ditemani oleh tiga penulis laki-laki semua jadi di beberapa daerah nanti di era mana penulisnya laki-laki itu pulang digantikan sama penulis laki-laki yang lain jadi saya enggak pernah pulang saya cuma ikutin mereka datang di airport mana nih kita ketemu gitu kan mereka ya aku naik kesini ya nanti ada yang gantiin aku ya oke udah jalan lagi aku juga ke gunung sitoli juga sempat oh iya nias ya nias tu naik-naik gunung juga tuh ya lumayan ke kupang juga gitu wow sangat-sangat apa ya bisa dibilang lurus nih aku lurus jalannya suka fotografi kuliah fotografi lulus pun jadi fotografer berarti kadea ini linier ya kalau menurut aku ya bekerja eh kuliah di situ hobi di situ kemudian sekolah pun jurusannya itu sangat-sangat linier kemudian setelah traveling dan memotret gitu ya masih ini ya kemudian pameran ya di sini pameran sobat panya pasti kan sudah kenal kadea nih kemudian di website-nya kadea juga banyak sekali nih portofolionya kan banyak sekali project-project yang pernah kadea kerjakan ya banyak sekali ada di galeri nasional di kedai kebun forum Jogja itu pameran sih mbak terus juga banyak lah ya capek nih kalau mau sebutin publikasinya juga ada banyak NGO-NGO internasional kemudian juga di panya pernah ya seribu kata pernah ya wah banyak lah pokoknya dan di ikut terakhir di TOT Panya juga 2020 yang terakhir oke oke nah itu gimana tuh Kak Bolen ceritain pengalamannya pengalamannya jadi kalau untuk training of trainer itu sendiri kebetulan kan aku suka suka ngajar ya mbak ya jaman ketika udah selesai S2 kan aku juga ngajar-ngajar nah menurutku untuk training of trainer di Panya itu bagus ya jadi aku pernah sempet apply sampai dua kali dan gak keterima-keterima dan yang ketiga kali itu keterima tapi online gitu sayangnya sangat disayangin tuh online padahal offline tuh pasti lebih menarik lagi gitu kan nah ternyata ketika udah selesai online dan workshop itu selesai itu adalah angkatan terakhir yang ada di TOT Panya makanya sampai sekarang udah gak ada lagi itu 2020 ya oh berarti bareng sama Kak Ilyas juga dong dari kelas jurnalis cilik ya iya aku bareng bareng sama dia juga oke wow TOT online aneh juga ya itu dia pengalamannya pengalamannya gak basah gitu gak terjun langsung iya makanya nah kemudian kamu berpameran di banyak tempat mempublikasikan banyak karya di media masa di NGO dan lain-lain terus juga traveling motret berkoneksi dengan seni manitas disiplin lah ya gak mungkin cuman fotografer doang pasti seni-seni lainnya berhubungan kan seni rupa dan lain-lain nah kemudian disini juga kamu lanjut sekolah ya Pak iya betul nah itu lanjut sekolah jedanya berapa lama dari S1 itu jedanya sekitar 8 tahun 8 tahun 2016 kemarin sampai 2018 itu pas banget anakku itu memang aku sekolahkan setahun dulu di rumah dia muskuling dulu setahun supaya aku juga bisa kuliah jadi kadang-kadang anakku aku bawa waktu kuliah kuliah di mana di UNESA kebetulan ambil jurusannya ambil jurusannya pendidikan seni dan budaya oke emang aku cari yang berkaitan dengan seni juga tapi lebih kepedagogi kalau pendidikan kan karena S1 aku kan murni karena S2 nya aku kan bilang pedagogi supaya aku tahu nih gimana sih kurikulum untuk pendidikan sendiri bagaimana gitu ya supaya tahu lebih dalam lagi gitu walaupun enggak ada matrikulasi ya dari dari yang enggak ada di UNESA enggak ada matrikulasi wow enak dong eh stressnya tapi teman-temanku baik-baik banget ya meskipun mereka dari S1 langsung S2 kan banyak tuh teman-temanku angkatanku tuh pada kelahiran 90-an semualah aku pokoknya paling tua disini tapi mereka baik-baik semua jadi mereka kasih tahu ini mbak kayak gini bikin kurikulum kayak gini-gini oh oke kadang-kadang mereka kasih tahu jurnal-jurnal kayak gitu jadi enggak pelit ilmu sama sekali dan mereka berusaha supaya kita semua tuh tahu gitu loh gimana cara bikin RPM atau kegiatan kurikulum yang lain gitu jadi kan enggak cuma sebetulnya enggak cuma RPM aja kan ada tentang psikologi juga diajarin di sana ada juga tentang sosiologi juga jadi semua ilmu ada sih di sana menurutku oke kita agak loncat nih tadi kan kakak udah lulus dari isi 8 tahun tuh freelance content creator kemudian juga fotografer dan lain-lain kemudian baru S2 nah itu ke UNESA berarti setelah berkeliling Indonesia kemudian di Jakarta balik lagi di Jakarta kamu ke Surabaya move ke Surabaya dalam rangka apa nih? nah tahun 2011 setelah nikah aku memang ikut suamiku dipindah tugaskan ke Surabaya oh itu atas itu oke 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 kebetulan kan dia wartawan juga dan akhirnya ikut aja wartawan atau pewarta foto nih? dia pewarta foto sih wartawan foto maksudnya pasti jirlok pasti jirlok? ya awalnya kita hanya teman awalnya friendzone pasti jirlok iya friendzone tapi kok ya bisa ya aduh kacau juga ketemunya dimana Pak? ketemunya pas pameran foto pameran fotonya Rebahtiar di Jakarta kalau di depannya Monas ada musim gajah di situ Rebahtiar itu waktu itu lagi ngadain pameran artefak gitu bagus banget jadi dia kan memang Kang Reh itu kan koneparut juga ya foto-fotonya jadi disitu dipamer di artapak-artapak yang besar-besar itu disitu nah kamu ketemulah itu sama suamiku itu kamu keperluannya ngapain disitu? liputan? atau karena kebetulan tante ku tuh kenal sama Kang Reh oke jadi dia ayo dia kita ikut kita lihat pameran foto bareng-bareng gitu iya iya aku juga belum kenal sama Karim juga kenalan juga terus ketemu doang sama dia terus aku lihat siapa? orang homot-homot iya kan? selalu aku kenal terus ternyata dia minta tolong ke aku oke mbak tolong dulu mbak pera-pera lihat karyanya jadi buat dipoto kayak foto ilustrasi modus pertama oke jangan percaya ya guys jangan percaya kalau kamu jadi modelnya itu salah satu trik-trik udah kamu mau tuh dijadiin modelnya iya kan udah habis itu terus aku tanya hasilnya mana? masih analog mbak dia bilang gitu ya kan masih 2005 apa 2000 ya 2005 dia pas waktu awal kerja di kompas itu terus oh gitu terus eh kamu dimana nih basenya misalkan awalnya dia bilang kamu tinggal dimana nih di Jogja kuliahnya oh ternyata dia di Solo oke udah isi Solo? bukan dia memang kerjanya di Solo waktu itu awalnya memang udah langsung dimutasi di Solo jadi sebenarnya Solo Jogja deket ya aku berpikir bahwa aku juga bisa belajar banyak sama dia karena kan dia pewarta foto juga aku juga interest sama foto jurnalistik juga akhirnya yaudahlah ya gak yang bersambut tapi ya sama-sama punya pasangan oh oke kondisinya waktu itu sama-sama punya pacar iya dong gak kepikiran apa-apa tuh gak kepikiran apa-apa cuma emang temenan aja tapi udah cukup jadi pacar jadi nih sebenernya mirip-mirip sama Mas Eddie nih masa? Mas Eddie Purnoma oh gimana? maksudnya fotografi itu bagi dia adalah hobi, profesi dan cinta sejati semuanya ketemu gara-gara fotografi tapi jodoh-jodoh juga dipotografi dunianya sempit memang ya iya sempit banget itu bener-bener biasa oke berarti nikah akhirnya dengan si fotografer ini kemudian ikut dia ke Surabaya 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 kamu punya anak kemudian lanjut S2 lanjut S2 betul nah kamu udah lulus loh mesti kak? aku? udah lulus S2 nya? udah-udah 2018 kemarin outputnya kamu sebenernya apa sih kak? mau bikin yang kurikulum atau mau mengajar di mana? awalnya itu kan kita memang ingin satu keluarga itu kan sebenernya punya misi ya sebenernya aku sih yang punya keinginan bikin sekolah fotografi keliling gitu jadi ketika masuk ataupun ketika daftar TOT itu sebenernya aku juga pengen tau nih sebenernya yang yang bagus itu untuk kurikulum yang untuk komunitas itu seperti apa sih gitu kan pasti dijelasin seperti itu nah di sekolah fotografi keliling itu inginku ya kita bisa merambah ke tempat-tempat marginal yang kita gak pernah tadi Surabaya balik lagi ini misinya mbak Dea ini gak pernah berubah dari semenjak dia ketemu teman-teman anak jalanan di Jakarta sampai dia sudah punya anak dan suami pun itu goalsnya memang ya awalnya gitu jadi sekolah fotografi itu memang kita rencanakan berada di suatu tempat yang memang misalkan marginal kita sudah stay berapa lama bolak-balik misalkan 3 bulan kita ajarin setelah itu nanti outputnya bisa seperti kelas jenis cilik yang di Jakarta misalkan misalkan bisa pameran atau bisa bikin buku atau kita bisa diskusi bersama di suatu tempat jadi supaya mereka itu berdaya dengan apa yang mereka misalkan kita kasih fotografi oh mereka bisa bersolah fotografi misalkan gitu atau misalkan kita bisa kolaborasi dengan seniman lain misalkan gitu kan atau dengan tarian misalkan teman-teman bisa aja nanti bikin karyanya gak cuma foto tapi bisa bareng sama seniman lain yang tadi itu tari plus foto misalkan gitu awalnya sih seperti itu pengen ku apalagi S2 juga tentang basically kurikulum dan pendidikan kan nah itu penting juga menurutku gak cuma ilmu murni aja ini kan dari pikiranku ya seperti itu kenapa aku ngambil S2 nya pendidikan itu sudah berjalan atau masih akan masih akan karena kemarin akhirnya pandemi akhirnya kita terputus gitu kan gitu kebetulan juga suami juga punya perpustakan boneka keliling juga jadi kita punya boneka-boneka tangan tapi tapi kita gak cuma dongengin tapi mereka itu diajak untuk mendongeng sendiri dan biasanya kita ada di kita buka standnya di Taman Bungkul setiap pagi kita gandeng sama perpustakan Surabaya kita biasanya minta ijin sama mas-masnya disana boleh gak kita gabung disitu gitu jadi mereka kadang-kadang orang tuanya bilang gini Pak ini dijual gak ya bonekanya enggak ini dipinjamkan jadi biasanya kan kalau perpustakan itu kan minjamin buku kalau kita minjamin boneka tangan supaya mereka ada interaksi dengan temen-temennya mereka bisa cerita apa gitu jadi supaya motoriknya juga jalan tapi mereka juga bisa menceritakan misalkan kisah-kisah yang mereka pengen yang cita baru ya misalkan yang mereka ingin buat gitu Mbak nextnya kira-kira ada bayangan nih Kak akan kapan akan benar-benar terlaksananya untuk yang tadi sekolah keliling mudah-mudahan kalau covidnya gak terlalu maksudnya masih turun misalkan itu ya mudah-mudahan bisa tahun depan lah Mbak kalau bisa tetapi sebenarnya selain itu aku juga punya organisasi lain seperti komunitas namanya melihat bersama Mbak melihat bersama jadi awal mulanya itu kita fotografer-fotografer di Surabaya kan ingin berpameran secara offline tapi karena pandemi kita akhirnya berpikir kita harus tetap berkarya walaupun dalam pandemi akhirnya kita bikin lah itu website namanya melihat bersama dan kita pamerin di online jadi ini seperti jalan-jalan online Mbak dan terakhir kemarin kita bikin acara di Surabaya itu ada cangkru buku foto jadi buku-buku foto kita pamerkan dan ada diskusi karya saya dengan teman saya namanya Nuha jadi tentang memori terakhir itu tapi sebelumnya ada pameran foto juga terus kita udah pernah ngajak pameran foto fotografer perempuan pameran foto untuk fotografer disabilitas ada juga di situ lalu pameran foto untuk workshop portfolio review jadi ketika kita review mereka dipamerkan di galeri online tersebut di melihat bersama.com itu berarti itu lebih luas lagi ya tapi tetap misinya dari awal pokoknya ngobrol sama KDA ini misi inklusifitasnya itu terus dibawa-bawa kemanapun mediumnya itu dari si papet kemudian sampai kurikulum kuliahnya kemudian juga si apa namanya kelas tadi fotografi keliling akan gitu ya dan si melihat bersama ini itu apa yang membuat kamu membuat melihat bersama itu apakah karena memang di Surabaya sama seperti Jakarta iklim fotografer atau ruang fotografer perempuannya itu minim atau bagaimana? sebetulnya ya untuk fotografer dokumenter ataupun jurnalis itu banyak mbak di Surabaya yang perempuan banyak ya? yang perempuan enggak banyak tapi yang ini yang dimilai bersama ini yang perempuan kebetulan aku aja jadi dulu sempat ada perempuan satu lagi tapi kebetulan beliau juga lagi kerja sekarang jadi enggak terlalu aktif gitu kan jadi aku sama teman-teman aku laki-laki gitu nah dari melihat bersama itu itu sebenarnya awalnya ya wadah untuk berpameran secara online aja sih mbak tapi kan akhirnya merambah ke yang lain-lain gitu ada diskusi tentang fotografi yang teman-teman disabilitas itu gitu kan setelah pameran ada diskusi juga lalu ada profile review lalu dipamerkan juga gitu jadi kita berharap sih kadang-kadang kita melihat referensi misalkan PH Museum gitu kan atau MoMA kita berharap sih bisa seperti itu nantinya gitu amin amin walaupun pelan-pelan ya menapak pelan-pelan banget yang pasti dengan adanya dan kita semua nih yang ada di medan bersama itu semua pro bono mbak jadi karena masing-masing punya kegiatan masing-masing ya kan nah ini juga yang akhirnya kita harus pikirkan bagaimana kedepannya untuk membuat jadi semacam bisa ada nirlabanya juga gitu loh bahwa memang ada keuntungan juga dari situ tapi kan keuntungannya mungkin gak terlalu banyak misalkan hanya untuk membayar website-nya secara operasional secara per tahun misalkan gitu kan karena biasanya memang kita pro bono dan patungan bayarnya bareng-bareng gitu dan selain itu juga kita berharapnya ada karya-karya foto yang menarik yang punya pandangan-pandangan yang baru misalkan gitu ya entah itu dari perempuan yang misalkan ibu rumah tangga gitu kan atau mungkin orang-orang yang belum pernah kita lihat karya-karyanya nah kita sih pengennya ada karya-karya baru di galeri online tersebut gitu Mbak Dian oke berarti apa ya tadi dapat bocoran dari Mbak Oki dengan adanya kamu yang aktif di Surabaya itu jadi menyuburkan iklim lah fotografi di sana sekiannya fotografi di sana nih kok masa sih kamu berkontribusi lah berarti dengan fotografi semangat fotografi yang kamu lakukan jadi menumbuhkan semangat-semangat yang kurang lebih sama lah ya ya terbukti dengan teman-teman kakak yang mau pro bono kan itu kan sebuah movement ibaratnya kamu tuh orang asing loh kan orang Surabaya kamu tuh orang Jakarta bener soalnya tuh gini loh kadang-kadang gini mikir kita nih di Surabaya ini kok gak pernah pameran apa-apa gitu loh beda dong ambil saya sama Jogja yang selalu ada pameran kalau di Surabaya tuh kadang aku liatnya industrial banget makanya ayolah kita pameran gitu loh kalau kita punya karya kita pameran gitu loh buat apa kita gak pameran awalnya tuh gitu aja gitu ke temen-temenku yang cuma 2-3 orang gitu kan akhirnya wah menarik juga tapi bener aku udah mikir ini kita harus pameran kita gak bisa diem doang gitu karena bagaimanapun juga kalau kita punya karya bagus sedangnya orang lain bisa lihat tuh misalkan cerita-cerita apa dibalik itu gitu akhirnya kita bikin online dan ternyata ketika pandemi itu online itu sangat-sangat menjadi sebuah ruang sendiri gitu ya ruang sendiri yang akhirnya aktif banget gitu orang-orang pengen tahu pengen lihat gitu orang-orang pengen apa sih sebenarnya kayak gimana sih galeri online itu walaupun sebenarnya ada kan art step misalkan kayak gitu ya sekarang kan udah banyak tuh art step terus ada lagi galeri online mungkin gratis tapi kalau kita bagaimana cara penyajiannya display-nya kalau mbak Dian liat-liat bersama.com beberapa karyanya kan ada archive-nya archive di situ ada fotografer perempuan namanya Anin Astiti jadi ketika teman-teman buka di handphone teman-teman ngeklik itu udah ada suaranya dia suara dia lagi misalkan cerita prosesnya bagaimana membuat itu gitu jadi sebisa mungkin kita ingin memberikan visualisasi yang berbeda gitu ketika teman-teman buka website gak cuma-cuma swipe-swipe aja tapi mungkin ada panca indera lain yang bisa ikut attribute gitu ya ketika teman-teman lagi sliding oh ada suara juga gitu kan misalkan kayak gitu ya kita pengen revolusi yang seperti itu sih mbak jadi supaya orang juga gak terlalu bosen liat galeri online yang itu-itu aja bener dan juga bukan hanya diakses sama teman-teman Surabaya tapi kan kalau dunia dunia juga bisa ngeliat dan aku sendiri seneng banget ketika udah kita share ya kemana-mana kita bisa lihat dong negara mana yang liat kita bisa lihat apa di top 3-nya negara apa nih kak Rusia ada oh wow dulu tuh yang Eropa-Eropa jaman 2020 tuh Eropa banyak jadi kadang-kadang aku tanya sama teman IT yang kebetulan dia jago banget bikin website ini kan dia bilang aku tanya udah berapa nih negara yang liat kita ini segini nih ini berapa sebelasan ini segini-segini yang paling tinggi mana gitu jadi menurutku juga website itu sangat membantu bagaimana karena kita menjadi global betul sekali jadi dimanapun domisi kita itu ini lah vana lah ya yang penting kalau udah di internet siapapun bisa mengakses mengakses karya-karya dari teman-teman ya betul kemudian aku terakhir nih mungkin ke sebelum closing statement Kak Dea ini sedang membuat long term project tentang perkawinan beda agama why why tema itu jadi semua yang aku lakukan akhirnya berhubungan dengan background keluarga ku juga jadi keluarga ku kan sebenarnya emang diversity-nya beragam ya dari mulai nenekku yang katolik omku yang katolik terus saudaraku juga yang pindah agama dari muslim ke katolik gitu ya dan aku ngeliat bahwa sebetulnya kita harus tosan gak sama kalau aku islam budis campur-campur aku seneng sih dulu ya sempat ketika aku kata tarikan aku gak cuma dari marginasi tapi dari keberagaman juga mbak aku pas SMA misalkan aku punya pacar orang katolik atau kristen ya kan aku kan gak pernah ke gereja aku pasti selalu bilang gimana nih aku mau masuk dong ikut kamu ibadah misalnya gitu serius loh gimana sih naik gitu kan udah gitu terseakannya gue lagi yang nyuruh-nyuruh lo ikut gitu gitu dia batak perang batak kristen HKBP terus terus dia liat aku udah tapi ya kan masuk gereja siapa sih dilihatin dah sama temen-temennya cemat baru nih member baru nih jadi gue harus gimana nih terus dia bilang udah lo duduk aja disitu lo liat aja gimana caranya kita beribadah walaupun diliatin banyak mata I don't care gitu ya karena aku pengen tahu gimana jadi kan kalau ke Pura kita kayak aku juga pernah sempat kerja di Bali mbak motret untuk wedding sih sebenarnya tapi banyaknya yang kita foto itu pasangan-pasangan dari Taiwan jadi orang-orang yang seneng yang beda agama bukan beda agama tapi dia yang seneng landscape Bali Taiwan aku pada senang disitu aku kebetulan sebentar disitu terus yaitu ikut juga yang ke Pura kayak apa kayak gitu jadi beberapa kan sudah pernah aku datengin dan melihat prosesnya seperti apa kayak gitu itu memperkaya banget ke aku bagaimana sih insight-insight yang tentang keberagaman itu dan proyek-proyek aku juga banyak tentang keberagaman yang di Surabaya aku sempat ambil tentang Ibu Sung dia walaupun beragama muslim dia tetap mempertahankan budaya untuk imlek jadi dia menghormati keluarganya yang walaupun bapak ibunya itu Cina terus bapak ibunya juga mendukung ketika dia tindak agama dia tetap mempertahankan itu jadi dia waktu dulu tuh dia dan adiknya satu-satunya muslim yang ada di tambak bayan itu makanya aku ambil itu terus aku tanya bagaimana keserian dia seperti apa terus kendala-kendalanya seperti apa kayak gitu lalu tadi kita kemana ya mbak aduh yang keberagaman keberagaman pernikahan beda projek projek itu dari background keluarga aku tuh berpikir di Indonesia ini kok banyak sekali hal-hal yang sebetulnya tidak perlu diributkan apalagi masalah gesekan-gesekan perbedaan agama nah dari situ aku langsung mikir gini sebenarnya ya kita itu semua kan sama ya punya hak dan kewajiban yang sama misalkan tapi hak untuk mencintai itu gak bisa kita larang-larang gitu dari situ aku langsung berpikir bahwa ini projek untuk pernikahan beda agama itu memang harus memang harus diperlihatkan itu loh masyarakat bahwa ini loh ada ini loh memang nyata terpampang dan mereka tidak ada sulitan apapun walaupun untuk birokrasi pasti akan sulit banget jadi aku kemarin sempat motret di Blitar ada juga di Jakarta sama di Jakarta 2 Blitar 1 karena ini belum jalan semua ya karena kan ada orang-orang yang tidak ingin diketahui oleh publik sebenarnya betul mereka gak mau ada semacam publikasi gitu ya tapi dari semua yang aku datengin mereka tuh sangat open banget gitu ya dan mereka cerita aku dulu tuh misalkan ibunya sekarang udah meninggal mbak ya aku motret bapak ibu sepuh gitu yang bapaknya tuh muslim yang neneknya tuh ibunya tuh katolik kayak bayangin katolik kamu muslim terus ibu gimana awalnya bisa 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 apa menikah dengan bapak misalkan kayak gitu aku udah jodohin mbak waduh gitu jaman dulu tuh jodohin jaman tahun-tahun 60an tapi jarang juga dijodohin beda-beda tapi itu menurutku blessing banget ketika dia bilang aku udah jodohin kok bisa jadi pertama kali aku udah jodohin setelah itu kita belum pemberkataan ini sebenarnya awalnya kita juga ada kendala ini itu ini segala macam kadang-kadang ketika aku ke gereja misalkan ibunya bilang gitu pasti ada yang nanya bapak gak ke gereja juga gitu misalnya gitu kan tapi setelah itu setelah ada kendala-kendala seperti itu ibunya tuh ada dibaptis lagi gitu tapi sekarang juga gak akan apa-apa tapi mereka tuh akhirnya punya kesepakatan sendiri mbak misalkan anak yang laki-laki harus muslim yang perempuan bisa Kristen atau Katolik gitu jadi mereka kan ada komunikasi ya atau bisa juga anak-anak itu gak mengikuti agamanya perempuannya jadi seperti itu ya aku berpikir bahwa keberagaman itu memang harus diperlihatkan bahwa kita loh Bineka Tunggal Ika di Indonesia bagaimana sih kerukuhan itu memang harus harus tetap kita perlihatkan gitu walaupun perbedaan agama itu pasti orang akan mencibir mencumos itu ada itu judulnya rencananya True Love mbak nama nama ininya itu proyek yang kamu kerjakan dari tahun berapa dan akan berakhir di tahun berapa aku belum lurusin lagi ini karena banyak yang gak mau difoto masih struggle iya jadi ah gak mau mbak ini mau dipublikasikan dimana pasti kan semua kayak gitu kan tapi semua orang yang aku foto kemarin itu tiga atau empat orang itu ya aku kasih konsen inform juga gitu kan pastinya supaya dia tahu bahwa nanti akan bisa dipublikasikan dimana ya ini masih masih mau ongoing sebetulnya tapi kan memang struggle itu ada gitu jadi kadang kita maju mundur maju mundur tapi nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi aku biar biar bisa ketemu sama pasangan-pasangan beda agama gitu yang menurutku itu bisa memberikan nilai-nilai nilai-nilai yang menurutku orang yang gak beda agama aja sebenarnya ya bisa aja separate tapi mereka yang beda agama itu bagaimana cara menghukumkan semua itu gitu loh pesan-pesan damai yang seperti itu mau seperti mau kuberitahukan gitu loh ke masyarakat umum gitu loh kayak gitu mbak Dian wow semoga hancar nih proyeknya kak itu karena menurutku keren banget sih apa ya masyarakat Indonesia kita tuh sebenarnya apa ya kita bineka tunggal ika tapi lebih sering kita tuh menihilkan itu menyeragamkan orang gitu jelas-jelas kita beda gitu dan Indonesia tuh dari ujung ke ujung gak ada yang sama gitu dari agama dari keyakinan dan lain-lain itu tapi dan seharusnya kita bangga dengan itu betul sekali dan gak apa-apa juga gitu kalau memang ada perbedaan agama yang bisa disatukan lewat pernikahan sebenarnya kan kayak gitu itu sih mbak intinya sih bener gak ada masalah sih tapi ya balik lagi mungkin believe orang beda-beda betul akhirnya kan ada pro dan kontra ya kalau seperti itu pro dan kontra dan banyak juga yang ngomong semua pemuka agama tuh agama apa-apa dia bilang gak boleh tapi kalian aja masih ngeyel dan lain-lain tapi kan balik lagi rasa cinta itu kan datang dari Tuhan yang Maha Esa kita juga gak gak ngeker kan gue mau nyata-cinta sama orang A gitu kita juga gak tau background dia apa agamanya apa dan lain-lain tapi ya begitulah ya true love cocok banget jadi judulnya aku tunggu ya mbak semoga semoga mbak aduh ini mencari mencari narasumber ini yang banyak di Jakarta mbak banyak sebetulnya ya cuma memang pendekatannya itu yang harus pendekatannya balik lagi mungkin karena isu-isu yang kadeya angkat ini inklusif ya inklusif dalam artian treatmentnya juga harus inklusif kan ya jadi butuh ekstra tenaga untuk tadi makanya kadeya selalu punya concernator karena memang gak semua masyarakat Indonesia siap ya menerima menerima adanya kenyataan ini padahal tetangganya juga pasti ada aja kan yang berbeda suku berbeda agama cuman ketika itu dihadirkan dalam sebuah karya seni kadang-kadang orang ngerasa ih gak pantas loh kamu ngasih highlight untuk orang-orang yang seperti ini dan lain-lain gitu wow banyak banget belajar nih sobat-manya harus tahu aku baru ketemu mbak kadeya kita baru berapa jam ketemu ya mbak dian ya aduh aku keluarkan semua di mbak dian hari ini demi sobat-manya nih harus mendengarkan banyak banget kisah inspiratif dari kadeya dari kecil sudah ih ini kalau aku relate-relate ini berarti kadeya ini selalu hidup di lingkungan yang orang-orang yang baik ya karena kadeya ini juga baik keluarganya tadi baik mendukung suportif kemudian kuliahnya juga diisi suportif suaminya suportif anak-anaknya juga pasti follow gitu ya suportif orang tuanya kemudian bersama suami bisa mengerjakan hal yang disuka bareng-bareng ngomongin pendidikan anak gitu concernnya terus dan juga berhubungan sama fotografi juga akhirnya berhubungan sama fotografi juga akhirnya jadi fotografi mempertemukan cinta sejati ya hampir dari fotografi aduh dari fotografi semua karena fotografi luar biasa mantap mantap ya mbak joss oke kadeya thank you banget ya kak sudah mau berbagi sama podcast jadi tadi balik lahir sahabai banyak foto terima kasih kembali mbak Dian oh iya sorry lupa kadeya mau ada closing statement gak kira-kira dari kerja-kerja inklusifitas yang kadeya lakukan mau ada pesan apa gitu untuk teman-teman fotografer dan visual storytelling yang ada di Indonesia pesan aku sih kita kalau misalkan memang fokus pada suatu hal yang memang kita kerjakan ya sebisa mungkin kita betul-betul persiapkan dari mulai riset dari mulai pendekatan dari mulai pembuatan karya dan juga publishing ya dan siapa tahu ketika kita sudah membuat karya tersebut ketika sudah dipublikasikan kita bisa memberikan impact-impact kepada orang banyak ya jadi menurutku itu membuat sebuah karya yang berimpact itu sangatlah sangatlah baik ya untuk gak hanya pengetahuan diri kita sendiri akhirnya tapi juga ke kalayak umum menurutku sih seperti itu jadi jangan pernah patah semangat kalau tiba-tiba kita emang gak bisa dapetin narasumber yang kita inginkan kita berusaha aja untuk mencari narasumber yang lain yang sekiranya memang bisa masuk ke dalam isu yang kita fokuskan itu teman-teman pokoknya semangat terus sampai teman-teman mendapatkan apa yang teman-teman inginkan karena bagaimanapun kalau udah nyerah di tengah-tengah jalan itu otomatis kita gak akan mau balik lagi sebentar nah kadang-kadang memang dari awal kita harus semangat terus supaya naik turunnya itu tetap bisa kita atasin moodnya kita itu loh ya ketika kita bikin personal project ataupun kita motret-motret untuk foto story yang long term project seperti itu Mbak Dian oke kuncinya adalah pertama punya perspektif yang menurut aku benar ya menurut aku benar gitu tadi bagaimana Kak Dea memandang semua orang adalah manusia kita semua adalah manusia terlepas apapun atribusi kita suku ini, agama ini, kelas ekonomi ini kita semua setara gitu di mata Tuhan dan harusnya di mata semua masyarakat seperti itu ya betul, itu penting banget melalui fotografi dan berharapnya akan menjadi perubahan sosial ya Kak ya iya mantap, luar biasa thank you banget ya Kak sekali lagi sudah bercerita Kak Dea datang jauh-jauh dari Surabaya nih kebetulan hanya demi Mbak Dian ini ya yang baru dia kenalnya 2 jam yang lalu luar biasa ya demi podcast panjang mantap, oke terima kasih banyak Terima kasih banyak Pak Dea dan Panya Terima kasih Sobat Panya yang sudah mendengarkan Cerita di Balik Lensa by Panya Foto Dian pamit, bye Hai Sobat Panya Terima kasih sudah mendengarkan podcast Cerita di Balik Lensa by Panya Foto Nantikan terus episode selanjutnya mengudara setiap 2 kali dalam sebulan di aplikasi Noise tetap berkarya dan jangan lupa suarakan visualnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.